Intro Apa kabar Mang Cebicek? Salam sedulur dari Mang Dayat Video kali ini Mang Dayat nengajak Mang Cebicek Untuk berburu kuliner makanan bingen Disini kita akan nemui Makanan-makanan paling mang bingen Yang sudah jarang kita temui Mulai dari makanan yang agak berat Sampai kue-kuean Kabarnya disini Lamburah, lemak, dan punya suasana yang seru Lokasinya ada di Dapur Cinta 13 Ulu Cak manonian keseruan perburuan kita kali ini Peh kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Mang Cek Wicek Mang Dayat sekarang lagi ada di Dapur Cinta Disini ada makan-makanan khas Palembang Dan suasananya ada di pinggir sungi musih Nah kita jingok makanannya ya Oke Kita pesan dulu Berawal dari sering tegingonya postingan di sosial media Tentang Dapur Cinta ini bikin Mang Dayat jadi pengen datang kesini Pemandangan tepi sungai musih dan arsitek Palembang Bingen Jadi daya tariknya Ditambah lagi disaji ke makanan-makanan Bingen Dan murah meriah pulau Jadi makan disini dan bikin bincel lati Untuk menuju kesini kita bisa melalui dua jalan Melalui jalan sungi atau jalan darat Kalau nak dapet suasana bahari Yuk kita naik ketek dari BKB Ngomong baik Dapur Cinta Lah tau lah itu mamang keteknya Untuk jalan darat juga mudah Jalan B kejembatan musim 4 Untuk mobil bisa parkir di halaman Majid Baru Al Hadad yang keren itu Parkir baik disano Kagek ada panah Dapur Cinta Nah pelok IB jalannya sekitar 100 meter Tapi kalau naik motor langsung baik Parkirnya langsung di depan Dapur Cinta Perjalanan kita ke dalam kageknya melewati lapangan Yang dikelilingi rumah-rumah bari Terasonian cak balik ke masa lalu Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Nah bang cek-bicek Kita coba tanya-tanya Cak mana pendapat dari para pengunjung tentang Dapur Cinta ini Yuk kita tanya-tanya ya Adek komisi Boleh nanya-nanya ya Boleh Adek namanya siapa? Tente Tente ini? Hendri Hendri ini? Reuni Tiga-nya dimana? Dekat-dekat atau jauh-jauh? Jauh-jauh Jadi tinggal mana? Aku di Bukit Besak Bukit Besak Bukit Besak Tepati Tepati Bukit kecik Oh jauh-jauhan Jadi disini nih Dalam rangkap Gawingin tugas Oh jadi kompul disini Oh cek itu Ah cek mana deh kesannya Di Dapur Cinta ini? Nah tempatnya tuh Bagus Adem itu Menanggawing tugas tuh Tempatnya Reflesinya Oh jadi Lebih ke Ngambik suasana nyaman Sudah biasa disini Atau baru kali ini? Sudah biasa juga disini Masering ya disini? Oke Untuk Makanannya cek mana? Oh iya lemak nih Mana murah juga disini Murah meriah Iya Apa-apa untuk kami Anak kos-kosak Apa yang dicari ini? Oke Oke Alhamdulillah Sudah mesen tadi kak? Sudah Masa bicek? Kita sudah mesen Dan lagi nunggu makanan yang datang Nah kita juga nanti Lagi nunggu Kakak Andor kita Sejarawan Palembang Kemas Ari Panji Kita lagi nunggu juga Laksan Terima kasih Nah ini pesanan aku Laksan ya Iya Laksan Terima kasih Kope asli Terima kasih Jadi wang cek bicek Suasana malam Makan Laksan Mempek Lenggang Memang disini makanannya Makanan Pembang gak lho? Makanan bingin Ambil ngopi Weh Kita cicipi Makanan rasanya Waalaikumsalam 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 Sudah mesen belum? Kita mesen dulu Oh sudah? Ya Lado Laksan Laksan baik Laksan jadi Jadi Belum makan kecil Makanan kecil ini emang Terima kasih Tengahnya Tengahnya Makanan tengahnya Polor ya Laksan ya Laksan terus panggil ke Riki Baik Baik Oke Riki itu Riki ini kawan kita Bang Dayan Oh Yang pengelola disini Riki Nah yang bertanggung jawab disini Jadi pacak ngobrol-ngobrol Kita panggil kenian Jadi lemak kita ngobrol Jadi 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 Sambil nunggu kita cicip ya Iya 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 Lihat tadi Bang Dayan Wow Cukor 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 Nah ini sambil Jadi sambil nunggu cicip yang ada dulu kan Nah kita yang makan Tengahnya ini dulu Jadi mau cek di cek disini ada Sudah dulu ya Iya Nah Ini apa? Gunjing 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 Ini Telepon Telepon Nah Telepon Langsung lah Langsung Nah Nah Ini namanya apa? Ini Serundeng ini Ini serundeng Ini Pari Kui Pari Kui Pari Ini otak-otak Wah yang makan perempangnya Pempek pastinya Pempek Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Ini Ini yang namanya Ricky nih Dan itu ada budak manggil Dipanggil bapak itu Mendang manggil Bapak itu dari jauh Oh yang kenteng ini tau Itu Sultan Blemang Iya Nah kan Lalu dulu Kita ngomong-ngomong dulu Boleh boleh Ngomong-ngomong dulu Sambil nunggu cip-nunggu Iya Sambil kita bercerita Boleh Tadi ini 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 nak dibuka mas Nggak makan mas Iya Buka Ini ngirip kopi dulu nih Kopi dulu Jadangan tuh Wah mantep nyong Kopi mana ini? Kopi Pagar Alam Pagar Alam Pagar Alam Sumsal ini lah Produk lokal kita ini lah Produk lokal Tapi yang ngelola Warga kita dewe Warga keturunan Arab Persis Persis Di samping Masjid Alhadad Itu pabrik malas ini Nah Kopi Masjid Salah satu karyawan terbaik kita juga nih Makasih Nek Makasih Nek Kira Kita cicip dulu Laksan Laksan Hmm Alak lemaknya Hmm Hmm Lagian cukup lemaknya Lagian lemak Banyak Banyak pasti Alak lemaknya Lemak Lemak Kita cicip dulu Banyak Banyak Degoyor ini Namanya cerita kan dong Boleh Boleh Nak nanya-nanya dulu Awal Maksudnya kami nonton Agak-agak unik juga ini Ya Mak mana Pak Cik Terpikir atau sejarahnya lah Dibangunnya Dapur Cinta Dapur Cinta Boleh Memang banyak Setiap youtuber Kadang-kadang Dari TV juga dateng Hmm Beranian buka Caini katanya Nah Padahal Tidak mikir ke akses kesini kan Iya Itu akses nomor 2 bagi kita Yang penting Kita berani dulu buka Caini Nah jadi Kampung kita buka ini Sebenarnya berawal dari Bulan September tahun 2020 Tahun kemarin Tahun kemarin Setahun Setahun Hampir setahun Nah itu memang Kondisi masih dalam keadaan Terdampak Covid Lagi lucu-lucunya Covid Nah Nah jadi pemerintah Kota Pelembang ini Dalam Dinas Parwisata Jadi Waktu itu Ngadoko Lomba Kampung Kreatif Kampung Kreatif Nah Jadi kita ini kan Kebetulan kampung gitu Ini memang rata-rata Masyarakatnya Bikin makanan Makanan khas Pelembang Apalagi Makanan-makanan ini Makanan bingen Makanan ini Di lokasi sekitar ini Di lokasi Kita sekitar ini Jadi khasannya kita itu nampungi Kita nampung Nah jadi Memperdayakan warga Kita memperdayakan Jadi kita ini pikir Apalah yang ingin kita jual Di kampung kita ini Nah kebetulan Kampung kita ini Memang rata-rata Tukang bikin makanan bingen Jadi kita bikin Dapur Cinta ini Awalnya dulu teras itulah Teras Jadi kalau pernah Kalau lewat Tadi kan lewat Ada ocak barista kan Ada barista Ada teras Itulah pertama kali Bangunan kita Sebenarnya itu cuma untuk Ngumpul ke jenis-jenis makanan tadi Nah waktu itu Yang kita tampil ke itu Jenis makanan Kurang lebih ada 25 jenis Makanan bingen Pelembang ini Jadi memang dari awal Konsepnya itu mengusung Makanan bingen Iya memang Jadi kita seolah-olah buat Waktu itu kita buat baristanya Seolah-olah cak kapi Nah waktu itu sebenarnya Niatnya cuma untuk melang lomba Nah cuman setelah lomba Kita nih Muncul ide lain Karena budak kita terus kebaik Yang pertama Memang tempat kita nih Memang Ngenjuk nih yang lokasinya Penggir sungi Penggir sungi Memang piunya lah Ayo maca-maca Piyunya jempat Piyunya jempat Jempat Jangan mau simpat Nah jangan mau simpat Sudah tuh Sunginya puluh Nah habis dari situ Kita muncul ide lain Kita kembang ke Itulah kita bangun Saung-saung Saung yang sekarang Ini yang baru ini Ini yang terakhir Ini bulan pasal kita bangun Ini juga atas permintaan Konsumen Jadi kalau untuk Permintaan pelanggan Lombolnya lebih banyak sih nih Iya Karena makin banyak Makin banyak pengunjungnya Iya makin banyak pengunjung dateng Jadi Kita udah tarik ini ya Makanan bingin ini Bahkan sampai sekarang Ini bukan 25 jenis lagi Sudah Kurang lebih 40 jenis Makanan plembang gak lo? Makanan nasi plembang gak lo Tadinya yang memang kangen Kepengen yang lama-lama Iya betul Makannya yang dateng Ini kan ngecek-ngecek Agak sulit sudah ditemui Nah sulit ini Bahkan kalau cak-cak cerita-cerita dulu tuh Yang cak ini nih jual lewat perahu Betul Kalau aku dulu Dulu tinggal di daerah laut dulu kan Daerah Sebrangulu 1 tuh Jualnya pakai perahu malam Jadi manggilnya Pakai sabut tangan Pakai korek api dari jauh Nah Baru neket perahu-perahu itu Jual mertabak Jual pempek Nah yang kita jual disini Ini bukan cuma pempek mertabak Dan keturunannya Tapi ada jando berais Kalau aku sebutnya Jando berais itu memang jenis makanan Ada jando berais Ada gelena 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 itu lah langkahnya nih Ada makanan kesenangan Pak Wali Kutumbun Kutumbun Mungkin baru denger juga Kutumbun Makanan lamun Iya nah kalau gelena tadi Makanan budayawan juga gitu Makanan Mangamin Itu beliau memang mesennya Kalau baca dia Bumbu ada bumbu? Bumbu ada bumbu Bumbu ada bumbu ada Itu makanan gitu Bumbu ada bumbu Masalahnya ada Makanan dari kecil dulu Kita ada lagi makanan yang Kemarin kita lomba ke Apa? Di ulang tahun Pellembang kemarin Kita ada ke lomba disini Gulopalu 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 Caman Estin Wah Jadi kita ada ke kemarin Lomba Nguli Gulopalu disini Seguh Seguh Jadi yang kesertanya kemarin itu Ibu-ibu BKK Ibu-ibu Dharma Wanita Jametan Semerangulunwo Mungkin baru itulah Lomba di Pellembang yang Istilahnya itu agak unik ya Gulopalu ya Jadi kita memang lomba Sekaligus Kita tarik ke budaya juga sebenarnya Nah kebetulan Sebelah kita ada Memang budayawannya nih Iya Jadi kenal Riki ini ngelola sejak awal Sejak pertama Tapi Riki ini kerjasama sebenarnya Jadi Dia ngelolanya Tapi ini Ownernya ada yang punya Betul Semua entahlah kamu kenal Iya Karena gak lah hubungan-hubungan Tentang sejarah budaya Kenal Terus sering kerjasama Dan Riki ini kan Ada konten-konten Ada dokumentasi Jadi Ada juga kegiatan-kegiatan pariwisata Ya kita ngubungi Riki ini lah sebenarnya 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 Ada yang penting Penting untuk kita Sampai ke dengan penonton Atau pemirsa Jadi Ini caranya Mau nak kesini Itu nah Yang jadi masalah Jadi lokasinya ini Nah Lokasinya dimana Sambil kekauan ini Kalau dari sungai Sambil kekauan ini Sambil kekauan ini Kalau dari sungai Udang Tinggal naik 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 dari BKD Naik setok kesini Nah cuma kalau dari darah mungkin lo banyak gak tahu Coba diceritakan lagi Nah jadi untuk para penonton ya Penonton channel Mang Dayad ya Jadi Mang Dayad ini salah satu channel yang paling banyak ditonton Jadi kalau nak ke Dapur Cintamu Simpat Eh kalau nak ke Dapur Cintamu Simpat Itu bisa lewat laut Bumpul memang nyebutnya laut Bisa dari BKB Atau dari dermaga Apa namanya Dermaga Bumbaru Nah itu kalau lewat sungai atau laut Kalau lewat darat Kita lebih baik Baik motor maupun mobil Parkirnya di Masjid Al-Hadad Masjid Al-Hadad Masjid Al-Hadad Parkir di depan halamannya nih Ini tidak apa-apa Kegingok di musim 4 Masjid Al-Hadad nih Belakang kita Dari teras ini Sudah kegingokan Ini ini musim 4 ya Masjid Al-Hadad Nah itu kubanya itu pesis Kelihatan sudah Musim 4 turun ini jala lah itu Kegingokan Siko-siko nya Masjid besar Hitungan jaraknya paling sekitar 4 atau 5 rumah Ada jalan lurung dari situ Jalan lurung Jadi kalau turun dari Masjid Al-Hadad Itu ada pelang gitu Pelang Dapur Cinta Itu umum Ada jalan lain nggak selain di situ? Ada bisa dari lorong waspada bisa Lorong waspada bisa Lorong waspada bisa Untuk motor itu Untuk motor mobil bisa Tapi kalau untuk mobil Lebih pelangnya di situ Lebih lega Ibaratnya Parkir lebih luas Jadi kalau motor Paca masuk ke dalam? Kalau motor bersis Malah bersis di depan Dapur Cinta nya Kita sedia ke tempat parking Jadi sebenarnya Untuk akses itu gampang Cari B Masjid Al-Hadad Atau lorong waspada Atau lorong waspada Cuma memang lebih mudah Al-Hadad 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 Kemudian Sampai lah itu Ada panahnya pokoknya Ada panahnya Atau warga di situ juga Pasti juga tahu Kalau warga di sini Welcome Itu yang paling penting Baru buka lagi nih Baru buka lagi kurang lebih 10 hari Baru 10 hari Baru 10 hari Dibatasi waktu ya? Dibatasi waktu jam 9 Jam 9 gitu Buka dari jam 11 siang Jadi selama COVID Kita dari jam 11 Sampai jam 9 malam Jam 9 malam Kalau normalnya? Sebenarnya Kita sudah new normal Kemarin itu Kita dari pagi jam 9 Tapi sampai jam 10 malam Sekarang Kalau kita patuh sama pemerintah Kita buka dari jam 11 siang Sampai jam 9 malam Insya Allah untuk seterusnya juga itu Kecuali Sabtu Minggu Sabtu Minggu Kita buka jam 7 pagi Karena untuk romongan kues Kues itu pagi-paginya Sudah main gula-palu sini Ibu Bukerno ribu wali kota Apa lagi? Itu suasana Minggu ya? Ibu Pitri wakil wali kota Itu suasana Minggu? Iya Sabtu Minggu Kepala-kepala Apalagi bos Parwisata sering lihat sini Kepala parwisata itu langganan juga Nah Yang pertanyaan berikutnya ini Uang masuk sini bayar gak? Kalau uang masuk sini bukan bayar Tapi cuma bayar locker Locker? Sewa tempat penitipan? Iya betul Berapa itu? Itu lima ribu piah per locker Per locker Terus kita gratis ke masker Untuk si kong Kita gratis masker? Iya kita juga dua masker si kong Langsung Karena masker itu wajib Wajib Locker kesehatan? Iya Cuci tangan juga bisa siap ke ya Cuci tangan banyak gitu Westapel total ada 7 Ini kalau sudah masuk Netip barang di locker Bisa mesen menu Bisa mesen menu Atau ngembek dewek? Ngembek dewek Rata-rata sini ngembek dewek Prasemanan Jadi selain makanan yoh Yang menjadi keunikan disini apalagi? Nah jadi keunikan gitu nih Selain makanan Kita nih piu yang pasti Piunya itu yang bertambung tadi Kita langsung ngadep ke sungai Musi Setiap hari kan sungai Musi ini Aktivitas bisnis Maupun hati pisah yang lainnya cukup lancar Gitu Jadi yang pacak dijinga oleh masyarakat sekitar Itu kapal besar-besar Kapal Joko Atau speedboat yang arah ke jalur Itu setiap hari dia bisa lihat Sudah itu kita bangunan kita Ini spesial 100% bahannya kayu Jadi ibaratnya bisa dikatakan Hampir 100% bahan kita ini unglen Apalagi cagaknya Ini cagak unglennya Karena pikiran kita itu prediksi untuk tamo Iya memang untuk jangka panjang Nah terus bangunan kita ini Itu ciri aspelembangnya Teras kita ini garang ya menunjuk Garang itu bentuk rumah limas Etniknya dapat Apalagi kalau dari bucu musimpat Itu bentuk limasnya Saung-saung itu bentuk limas Ketulah memang tempat kita juga Aslinya memang rumah barang Kalau ngomong alur sungi musim Inget cerita kita tentang sungi musim Bahwa memang ini Alur transportasi utama Jadi kalau jangan menurun ini jalan musa Jalan raya juga ini Jalan musa Nah Anak-anak sungi itu Jalan kecil-kecil loh Lorong-lorongnya Jadi bang cek bice Disini sangat rekomendasi Karena apa Pertama Kita bisa menikmati kuliner ala Palembang Yang masih khas Pilihannya masih banyak variannya Sampai 40 varian 45 tadi 45 ya 45 Kopi pula Kopi Dari Sumatera Selatan Kopi Pagar Alam Nah Sambil kita menikmati view sungai musim Betul Nah Keindahan Plembang Jadi kita tuh gak merasa di jaman bingin Betul Di pengge sungi Di pengge sungi Makan Ngobrol-ngobrol Makanan Plembang Dan tempatnya nih Gayanya gaya Plembang ya Gaya Plembang bingin Nah jadi Bayarin apalas Tidak boleh Tadi aku tanya-tanya juga Murah juga disini Murah Murah Kalau untuk ukuran KP Bawa Rp 10.000 disini Tidak ada gugup Tidak gugup Kalau ke KP lain Bawa Rp 10.000 gugup Ini kue-kue ini apa nih Ini Kalau Argo kue-kue ini mulai dari Rp 1.000 malah Nah Kalau kelepon ini Rp 1.000 Nah mulai yang lainnya baru Rp 2.000 Jadi Maksudnya yang nak belinjangan juga Jadi yang nak belinjangan Terbatas Ya Terbatas miring eh Kita bako Jejel ke seribuan ini lah Takut Hukum kembali sama ceweknya kan Yang penting cinta deh Ah Sesuai lamanya Lama cinta Makanya cinta deh Suasananya romanti Iya Jangan masing suasananya omongnya Iya Bahkan kita sedia ke Perahu Tiki Kok Perahu Kajang Perahu Kajang itu Perahu Binga Itar itu free Silahkan pakai untuk itu untuk tempat makan jadi suasana pucuk perangnya iya, nak berputu-putu, nak selfie di perahu atau nak makan di perahu silahkan ayahnya kita malam tadi aku soalnya nunggu kandung hujan aku nggak hujan tapi seru malam, ini eksotis kita mungkin ada hal yang penting jadi di Ki kira-kira ada yang nak disampaikan dengan kaum milenial, generasi muda untuk masyarakat lah intinya aku yang ingin disampaikan iya, boleh jadi kalau kami boleh berpesan dari keluarga besar dan bercinta ini untuk kaum milenial khususnya kami sangat mengharapkan kaum milenial itu juga turut membantu melestari ke budaya lokal kalau kita dalam hal kuliner jadi kuliner ini memang kelihatannya ringan cuma kuliner, tapi kalau kuliner ini sudah kita sudah diakui oleh negara lain punya Dio pasti ngamuk gitu kan contoh PMP hampir diakui oleh orang lain bahwa itu punya Dio jadi, memang ini kuliner ternyata kuliner ini ternyata bukan sekedar makanan tapi ada unsur budaya dan sejarahnya betul, betul bahkan dalam penyajian makan-makanan Kelembang ini contoh ngobeng, itu ada aturan tersendiri aturan sendiri itu berkaitan dengan adab dan budaya bahkan sejarah juga jadi pesannya intinya itu kalau ditinggal ke lama-lama hilang kebudayaan kita dalam bidang kuliner ini yang minimal generasi milenial ini galak dulu makanan minimal tahu dulu tahu dulu karena sudah banyak ya sebenarnya yang punah banyak sudah yang punah yang sudah hilang mungkin banyak yang tahu makanan orang luar itu tadi aku cerita keropok apa namanya keropok adaan katik lagi apa namanya pistil kopos katik lagi jadi yang adab ini jangan sampai tidak kenal CCP tahu dan Alhamdulillah kalau galak jadi Duta Duta kuliner mengenalkan kawan-kawan kita betul betul bukan aku ingat omong sama Daya tadi gak kenal maka gak sayang kenal dulu jatuh cinta jadi gak akan terus tarik dengan sendirinya betul jadi Alhamdulillah disini mungkin itulah dari kami makcik bicek jangan lupa mampir ke dapur cinta nah makcik bicek itulah keseruan di dapur cinta enak ngerasui dewe silahkan kunjungi demikianlah video mang dayat semoga video ini bisa menjadi manfaat kalau mang cek bicek senang dengan video mang dayat jangan lupa untuk like dan komennya share juga kalau menurut mang cek bicek bermanfaat support channel mang dayat dengan subscribe dan klik tanda loncengnya channel mang dayat sikok-sikoknya channel bebaso palembang yang mengangkat dakwa sejarah budaya wisata dan fenomena kota palembang pada khususnya dan sumatera selatan pada umumnya kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video mang dayat mohon maaf kepada Allah mang dayat mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jajakan langkahmu kesini menari dan bernyanyi di tepian sungai musik beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah sumsel indah palembang Indonesia ayolah sobat semua jajakan langkahmu jajakan langkahmu kesini menari dan bernyanyi di tepian sungai musik beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah sumsel indah palembang Indonesia oh shanananana 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 shanananana